bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rakan-rakan mahasiswa semuanya yang semoga selalu diberikan kesehatan ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ya untuk masuk mikologi ya dimana untuk pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang mikrobiologi kemudian virologi kemudian parasitologi dan sekarang mikologi ada yang tahu ya mikologi itu kita akan belajar tentang apa itu nanti kita akan lebih lanjutnya saya akan memapakkan berkenaan dengan apa itu mikologi oke sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk mikologi itu sendiri ya berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang sudah saya uraikan berkenaan dengan mikrobiologi filologi parasitologi ya jadi kita akan belajar mengenai konsep mikologi ya sebetulnya kalau dilihat dari bahasa asal katanya yang tentunya itu berasal dari bahasa Yunani dimana mikologi itu berasal dari kata mikkes yang itu artinya jamur kemudian logos itu artinya ilmu nah jadi sudah bisa disimpulkan ya kalau mikologi itu berarti apa ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi yang biasa kita sebut sebagai cendawan gitu ya nah pertama kali mikologi ini dicetuskan oleh ahli ya ahli yang bernama Pir Antony Micheli ya pada tahun 1729 nah pada awal mulanya kita tahu bahwasannya semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu memiliki karakteristik ya karakteristik tipe selnya nah untuk tipe sel dari jamur atau yang kita kenal sebagai cendawan ini dia masuk ke dalam organisme eukaryot gitu ya berbeda dengan yang bakteri seperti itu kalau bakteri kan termasuk ya prokaryot tetapi kalau kita membahas yang parasitologi kemarin ya yang contohnya adalah protozoa nah ini sama sama-sama masuk ke dalam eukaryot nah secara umum untuk jamur itu sendiri ya itu ada dua pengelompokan besar ya ini dilihat dari ukuran dan struktur tubuhnya jadi ada yang berukuran makroskopis ya artinya kita tidak perlu menggunakan alat batu mikroskop untuk melihat jadi kita bisa melihat secara langsung ya yang kita kenal juga sebagai makserum ya atau juga yang bersifat mikroskopis artinya kita harus melihat dengan mikroskop karena ukurannya yang kecil ya kecil disini artinya dia ukurannya adalah mikron ya sel tunggal seperti itu yang kita contohkan disini yang termasuk ke dalam mikroskopis itu adalah kapang dan lagi nah pada gambar ya ini sedikit untuk memberikan gambaran kepada kalian yang berkenaan dengan dunia jamur gitu ya sebetulnya jamur itu sama juga sih trisipnya dengan bakteri gitu ya ada yang sifatnya menguntungkan ada yang sifatnya merugikan biasanya sih kalau yang menguntungkan itu dapat kita manfaatkan ya untuk terutama dalam industri pangan ya atau olahan pangan seperti itu baik itu yang sifatnya makro maupun yang sifatnya mikro kalau yang bersifat makro biasanya langsung bisa diolah langsung dimasak seperti itu ya seperti jamur yang biasa kita buat kispi ya nah ini jamur ini kemudian apa ini ada yang tahu jamur yang berwarna putih ini nah itu biasa ya yang kita gunakan untuk konsumsi kita sehari-hari kemudian ada jamur seperti ini nah ini apa ini nah itu kalian juga harus tahu gitu ya jadi setiap jamur itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda nah nanti disini ketika kalian mungkin saya tanya ini jamur apa ini jamur apa mungkin saat ini belum paham atau mungkin lupa nanti setelah saya memaparkan harapannya kalian sudah bisa menyebutkan satu persatu dan begitu kalian sudah tahu strukturnya seperti apa dan termasuk golongan apa nah kalau untuk jenis mikro yang mikroskopis itu biasanya dimanfaatkan untuk proses fermentasi biasanya seperti itu misalkan seperti pembuatan tape pembuatan tempe nah itu juga melibatkan jamur yang bersifat mikroskopis atau dalam pembuatan wine atau anggur minuman anggur bagi mereka yang biasanya berada di negara barat seperti itu nah kemanfaatan lainnya misalkan seperti pembuatan roti nah itu juga melibatkan apa yang disebut sebagai jamur yang kita kenal itu ragi jadi bahasa kita sehari-hari menyebutnya dengan isilah ragi nah namun ada juga jenis jamur yang justru dapat menyebabkan penyakit ya pada manusia seperti itu terutama itu yang bisa menyebabkan infeksi ya baik itu ada di permukaan kulit ya kulit yang itu ada di wajah kita atau di kulit tangan kita atau seluruh bagian tubuh kita bahkan termasuk di kulit rambut kita itu juga bisa disebabkan karena adanya jamur kemudian jamur yang juga bisa menginfeksi organ-organ dalam tubuh kita ya seperti di paru-paru di jantung di organ-organ lainnya yang itu rentang dengan infeksi jamur seperti itu kemudian ada juga biasanya di rungka mulut kita ya yang itu ada di lidah yang nampak berwarna putih seperti ini ya jadi hati-hati kalau kita memiliki lidah yang tidak bersih kuning putih seperti ini itu wajib dibersihkan seperti itu kenapa? karena kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak akhirnya dapat menyebabkan infeksi itu sangat berbahaya atau kalian juga pernah melihat kuku yang berwarna seperti ini ya ini menandakan kondisi kuku yang tidak sehat ini bisa dikategorikan terinfeksi oleh jamur begitu ya jadi ini adalah contoh-contoh perang ya baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif nah kita disini wajib mengetahui karakteristik dari masing-masing jamur tersebut ya tidak memandang mana yang menguntungkan mana yang merugikan jadi semuanya harus dipelajari dan diketahui oke mengingatkan kembali ya jadi untuk pengelompokan makhluk hidup ya berdasarkan tipe selnya ini sudah pernah saya sampaikan bahkan di hampir di semua bagian perumpukan secara garis besar untuk mikrobiologi dan parasitologi pasti saya tampilkan mau menjelaskan mikrobiologi bakteri ini saya tampilkan ketika saya menjelaskan tentang virus pun ini juga saya tampilkan meskipun virus tidak masuk ke dalam makhluk hidup yang itu berdasarkan tipe sel kenapa? karena memang virus bukan makhluk hidup yang memiliki selnya yang kita kenal sebagai partikel ketika saya menjelaskan tentang parasitologi yang terkenakan fotozoa saya pun juga menampilkan dan begitu pula ketika saya menjelaskan tentang jemur saya pun juga menampilkan ini kenapa? karena biar kalian tahu posisi dari makhluk hidup itu itu lewatnya di mana nah secara garis besar kita harus ingat bahwasannya makhluk hidup yang bersel itu akan dibedakan secara umumnya berdasarkan tidak atau adanya memberan inti makanya ada istilah golongan prokaryot ada golongan eukaryot kalau perakurat berarti yang tidak memiliki memberan inti biasanya lebih sederhana tidak sekompleks yang sudah eukaryot bahkan dari segi struktur selnya kemudian bagian-bagian organela selnya itu juga lebih sederhana nah bakteri tentu masuk ya ke dalam prokaryot sedangkan yang eukaryot nah disini ada beberapa penggolongan lagi ya penggolongan itu dapat dilihat dari jenis kerajaan atau kingdomnya ya ada kingdom protista nah ini yang kemarin saya bahas yang berkenaan dengan parasitologi ya untuk golongan protista ya itu juga masuk ke dalam parasit seperti itu kemudian ada kingdom plante ya kingdom plante nanti kalian akan banyak belajar itu ketika mengambil mata kuliah farmakonoksi ya untuk semester selanjutnya nah itu nanti kita akan banyak bicara terkait kingdom plante atau kingdom atau kerajaan tumbuhan seperti itu jadi tumbuhan itu ada yang sifatnya tingkat tinggi ada yang sifatnya tingkat rendah kemudian berdasarkan tipe bijinya ada yang biji terbuka ada yang biji terbuka kemudian berdasarkan keping bijinya ada yang berkeping satu ada yang berkeping dua nah itu seluk-beluknya nanti kita akan pelajari di kingdom plante kemudian ada kingdom animalia kingdom animalia ini terkelompokkan menjadi inverter berata dan inverter berata untuk yang inverter berata yang tidak bertulang belakang itu sudah saya jelaskan beberapa yang itu berkenaan dengan parasitologi jadi ada beberapa jenis hewan yang ternyata bisa bersifat parasit pada manusia misalkan seperti cacing cacing platihelomintes nanomintes itu juga bersifat parasit pada manusia sedangkan kalau yang vertebrata itu ada lima penggolongan kelasnya ada mamalia alves leptil antipi dan biskes untuk mamalia sendiri yang itu bisa dikategorikan manusia masuk di dalamnya seluk-beluknya sudah kita pelajari di mata kurya anatomi fisiologi manusia itu kompleks seperti yang sudah saya papatkan untuk kingdom fungi ini masuk ke dalam bukannya tentu kalian harus ingat bahwasannya kingdom fungi terpisah dengan kingdom plant dalam hal ini kenapa itu akan menjadi alasan yang harus kita cari kenapa fungi tidak lagi masuk ke dalam kingdom plant kenapa tidak lagi karena dulu sempat kingdom fungi itu masuk ke dalam golongan tumbuhan tapi setelah ditemukan penggolongan baru berdasarkan karakteristik yang dimiliki ternyata fungi tidak layak untuk dikategorikan ke dalam kingdom plant jadi oleh karena itu dimasukkan ke dalam kingdom tersendiri ini kingdom fungi kingdom fungi ini ada enam kelas ada mikomikota ada omikotina ada zigomikotina ada askomikotina ada basidiomikotina dan diotiromikota nah inilah yang nantinya akan kita bahas satu ke satu paling tidak kalian bisa menjawab dari apa yang sudah saya paparkan di atas jenis-jenis jamur itu masuk ke dalam kelas apa kenapa dimasukkan di kelas itu tentunya berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh jamur yang kita buksok jadi kalian harus paham bahwasannya kingdom fungi itu pertama berdiri sendiri artinya dia tidak masuk ke dalam kingdom plant sekarang untuk kingdom fungi itu sendiri tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwasannya kingdom fungi atau jamur itu dikelompokkan secara garis besar menjadi dua ada makrofumi ada mikrofumi yang jumlah secara keseluruhannya yang sudah teridentifikasi itu lebih dari 100 ribu spesies atau 100 ribu jenis yang sudah teridentifikasi untuk yang makrofumi tentunya kalau sudah makro berarti ukurannya besar artinya tidak perlu lagi kita menggunakan mikroskop seperti itu kalau yang mikrofumi ini yang memang harus kita untuk mengamatinya secara bentuk dari struktur tubuhnya itu harus menggunakan mikroskop ada dua macam mikrofumi di sini ada jenis berdasarkan morfologinya ada jenis yeast jadi yeast itu dia memiliki struktur tubuh yang bentuknya bulat atau found ada yang berbentuk hiva hiva itu kayak berbenang-benang atau berfilamen yang disebut sebagai molbs jika memiliki dua fase ini dalam kehidupannya artinya ada fase yeast ada fase hiva itu berarti disebut sebagai jamur atau fungi yang bersifat dimorfik jadi kalau apa itu dimorfik jawabannya berarti jenis fungi atau mikrofungi yang mengalami dua fase yaitu fase yeast dan fase hiva nah dari sekian banyaknya lebih dari seratus ribu spesies ini ternyata yang sudah teridentifikasi bersifat patogen atau yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia itu kurang lebihnya sudah ditemukan seratus spesies seratus spesies yang bersifat patogen yang dapat berisiko menyebabkan penyakit pada manusia nah sekarang saya akan menyampaikan terkait karakteristik umum dari fungi tadi fungi sudah saya sebutkan bahwasannya sel eukaryot yang itu menjadi karakteristik dari sel yang memiliki lapisan membran inti dan fungi itu memilikinya ya oleh karena itu fungi masuk ke dalam kategori tipe sel yang berinti sel artinya yang inti selnya itu bermemberan sehingga disebut sebagai sel eukaryot itu yang pertama yang kedua karena dia tidak lagi dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan atau kingdom plantain nah ini alasannya adalah poin kedua syarat utama suatu makhluk hidup dimasukkan ke dalam golongan tanaman ketika dia itu memiliki klorofil klorofil yang berperan utama dalam proses fotosintesis jadi kalau makhluk hidup tidak memiliki klorofil berarti tidak dikategorikan ke dalam tumbuhan seperti hewan manusia itu kan tidak memiliki klorofil kita tidak mampu membentuk atau membuat makanan sendiri dari dalam tubuhnya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan jadi tumbuhan itu disebut sebagai produsen karena memang mampu untuk menghasilkan nutrisi nutrisi untuk dirinya sendiri maupun nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain termasuk kita termasuk tumbuhan atau makhluk hidup yang lain oleh karena itu fungi ini dikeluarkan dari kingdom karena memang tidak memiliki klorofil jadi kita tidak lagi menyebut istilah fungi itu adalah tanaman tanaman fungi atau tumbuhan jamur itu salah karena fungi ya fungi tanaman itu berbeda kingdom atau sudah berbeda kerajaan seperti itu untuk bentuk tubuhnya dia bervariasi karena tadi ada yang bentuk kis ada yang bentuk hiva artinya apa kalau bentuk kis berarti dia bentuknya bulat oval atau pipi sedangkan kalau yang berhiva berarti dia berbentuk filament benang-benang yang itu tadi dari sel-sel jamur kemudian ciri khas lainnya jamur itu memiliki dinding sel yang mengandung kitin jadi memang jenis-jenis fungi yang tidak memiliki jad toksik dalam tubuhnya itu biasanya kalau yang dia bersifat menuntungkan itu nutrisinya sangat bagus sekali untuk tubuh manusia karena adanya kandungan jad kitin tetapi kita harus lihat-lihat dulu apakah betul-betul jamur yang kita makan itu adalah jamur yang aman artinya tidak mengandung jad-zad yang berbahaya kemudian karena dia tidak memiliki klorofil otomatis dia tidak bisa membuat makanan sendiri artinya kalau jenis tanaman atau kingdom plant yang bisa membuat makanan sendiri itu disebut sebagai autotroph kalau yang tidak mampu membuat makanan sendiri yang tidak memiliki klorofil seperti manusia tumbuhan hewan itu bersifat heterotroph kenapa karena tidak memiliki klorofil nah kemudian karakteristik untuk proses pengambilan makanan tentu sangat berbeda jauh dengan tumbuhan kalau tumbuhan kan jelas ketika dalam proses pengambilan nutrisinya itu dia akan menggunakan organ akar batang naun tapi kalau fungi tidak kalau fungi ini dia sifatnya proses penyerapannya itu dilakukan melalui dinding-dinding sel dari fungi tersebut kemudian fungi itu juga itu mampu menghasilkan enzim atau mampu untuk mensekresikan enzim mengambil spora yang dihasilkan kemudian untuk reproduksi reproduksi ini dia bisa melakukan produksi secara dua fase baik itu secara seksual maupun secara seksual nah pada gambar ini saya contohkan bentuk jamur yang berbentuk hiva jadi kalau hiva itu bentuknya benang-benang seperti ini jadi benang-benang halus berwarna putih hitam atau apapun tergantung dari jenis jamurnya ini adalah jenis jamur yang dia ada di permukaan bebatuan yang dia berwarna putih-putih seperti ini jadi kalau dilihat secara mikroskopis jadi adanya hiva atau benang-benang halus kemudian benang-benang halus ini saling berkumpul jadi satu membentuk miselium nah bagaimana cara hidup jamur ya tentunya berbeda dengan tumbuhan dengan hewan dengan manusia begitu ya kalau jamur itu memiliki beberapa tergantung dari jenis jamurnya apa terutama sih bagaimana dengan proses penyerapan nutrisi atau jad organik yang itu diambil dari lingkungannya jadi yang pertama itu ada saprofit ya jadi saprofit kemudian ada parasit dan ada simbiosis kalau kaitannya dengan manusia ketika kita bertemu jamur saprofit ya sebetulnya tidak berpengaruh ya karena sifatnya juga tidak merugikan bagi manusia yang sifat secara fisik begitu kalau merugikannya mungkin dari benda-benda yang dimiliki manusia itu yang mungkin bisa ditunggu jamur tetapi secara langsung yang sifat fisik itu bisa menginfeksi manusia yaitu jenis jamur yang bersifat parasit kemudian yang ketiga adalah simbiosis nah apa itu saprofit saprofit itu adalah jenis jamur yang dia itu mengambil atau mengirap jad organik yaitu berupa makanan yang dibutuhkan itu dari sisa-sisa organisme yang sudah mati dan bahan-bahan yang tidak hidup misal seperti serasa ranting daun pakaian jadi saya menyebutkan kalau jenis benda yang memang dimiliki oleh manusia pakaian misalkan itu merugikan tapi tidak langsung terkena fisik pada manusia kemudian kalau parasit ini jelas ini langsung dia dapat menginfeksi tubuh manusia yang itu dapat menyebabkan penyakit karena apa karena dia akan memanfaatkan nutrisi yang diambil dari bagian tubuh kita kemudian selain dia mengambil nutrisi dalam tubuh kita yang paling berbahaya itu adalah ketika jamur itu mengeluarkan jad toksik jad toksik yang itu dapat membahayakan tubuh nah itulah yang dapat mempercepat proses penyakit itu terjadi simbiosis simbiosis itu artinya apa ada kerjasama ya sebetulnya tergantung simbiosisnya itu apa gitu sebenarnya simbiosis masih umum tapi disini saya tampilkan simbiosis yang sifatnya menguntungkan ya atau mutualisme dimana ada jenis jamur yang itu bisa bekerjasama yang sifatnya saling menguntungkan dengan jenis ganggang hijau-biru ya itu berarti dua jenis makhluk hidup yang berbeda dari kelas yang berbeda yang akhirnya dapat membentuk lumut krak atau leken gitu ya nah kalau kalian lihat di pinggir-pinggir jalan ada kepongonan yang di bagian batangnya itu ada yang warna putih-putih kayak jamur ya sebenarnya itu adalah hasil simbiosis dari jamur jenis askomisetes ya yang itu berinteraksi dengan ganggang hijau-biru gitu ya sebetulnya leken itu bisa menjadi parameter terjadinya polusi atau kerusakan lingkungan jadi bisa dilihat kalau lekennya itu rusak gitu ya ya ini menandakan bahwa lingkungannya itu sudah tidak baik ya dari segi udara gitu ya karena adanya polusi-polusi udara yang sudah tidak memungkinkan jamur ini untuk tumbuh seperti itu nah ini bagaimana cara menyerap makanan atau jad organik nah kemudian untuk proses pencernaannya juga terhitung sangat sederhana ya artinya proses penyerapan yang itu dilakukan di dinding sel dari jamur itu kemudian diuraikan terlebih dahulu oleh enzim yang dimana kita tahu si jamur ini bisa segresikan enzim untuk menguraikan nutrisi yang diserap melalui dinding sel kemudian itu proses pencernaan pada jamur itu kita kenal sebagai pencernaan ekstra seler nah ini adalah struktur hiva fungi jadi hiva itu ya tadi berfilamen berbenang begitu ya jadi hivanya pun itu ada dua karakteristik pengolongan yang satu dia bersepta yang satu tidak bersepta atau kita kenal sebagai senositik gitu ya nah ini adalah septa atau kalau kita kenal itu kayak semacam pembatas atau ruas gitu ya nah ini jenis filament yang dia bersepta gitu ya bersepta sedangkan kalau yang tidak bersepta itu tidak ada pemisah atau pembatas dari setiap bagian ke bagian yang lain nah kemudian miselium nah ini sebetulnya istilah gabungan dari beberapa hiva-hiva yang berkumpul jadi satu itu kita kenal sebagai miselium tapi kalau hiva itu sifatnya dia satu benang bunga nah ini adalah proses pertumbuhan dari jamur ya yang kita tahu jamur itu kan diawali dengan pembentukan spora gitu ya jadi ketika spora itu nanti ketika dia menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh terutama di tempat yang membak gitu ya itu dia akan tumbuh hiva berlahan-lahan akan tumbuh hiva dari hiva itu akhirnya bisa tumbuh hiva-hiva yang lain dia percabang 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 ini hampir mirip kayak tumbuhan ya ketika ada batang tumbuh cabang tumbuh ranting bagian ranting 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 akhirnya membuat tumbuhan itu menjadi rindang seperti itu ya atau lebat jadi proses pertumbuhannya itu sebetulnya hampir sama tapi ini bukan menjadi titik persamaan yang sifatnya satu golongan ya tidak saya hanya menganalogikan kalau hiva itu juga sebagai apa ya bentuk dari pertumbuhan si jamur tersebut nah sekarang kita bahas morfologi jamur ya jadi untuk morfologi jamur itu berdasarkan bentuk selnya struktur penyusun tubuhnya itu dapat dibedakan menjadi tiga yang pertama kita kenal sebagai kamer kamer kemudian yang kedua kapang atau kita kenal sebagai mold yang ketiga dimorphit untuk yang kamer kamer ini di dalamnya ada yeast atau gis jadi kalau kalian apa namanya pernah membeli ragi yang itu buat untuk pembuatan tape atau pembuatan roti itu isinya adalah kamer di dalamnya itu adalah konsentrat dari jamur kamer yaitu yeast dia sifatnya unicellular artinya kita tidak bisa melihat secara langsung tanpa menggunakan mikroskop tapi kenapa kok dia bisa kita lihat dalam bentuk konsentrat itu itu sebetulnya kumpulan gak beda kayak kalian kemarin praktikum mikrobiologi menumbuhkan bakteri akhirnya ada koloni-koloni yang tumbuh nah koloni yang tumbuh itu itu bukan satu bakteri itu banyak bakteri itu di dalamnya nah ini sama konsentrat dari ragi yang kalian lihat ada butiran-butiran kecil itu bukan satu sel jamur di dalamnya itu banyak sel-sel jamur yang ketika kita amatnya menggunakan mikroskop itu akan nampak jelas itu berarti satu jenis jamur itu bukan itu konsentrat nah karena dia sifatnya mikroskopis berarti tipe selnya adalah uniseluler atau sel tunggal bentuknya dia oval atau lonjong atau bulat panjang seperti ini yang salah satu ujungnya runci diameternya 3-15 mikron nanti ketika saatnya kita praktikum itu kalian insya Allah akan melihat secara mikroskopis dari jenis kamir ini yang itu adalah spesiesnya Sacromise serivise nah untuk cara perkembang biakannya itu dengan cara aseksual yaitu dengan cara membelah diri dengan cara melepaskan sel tunggal dari sel induk jadi setiap bagian sel tunggal ini nantinya akan ada bagian yang tumbuh di apa namanya di bagian tubuhnya yang kita kenal ini sebagai tunas tunasnya lama-lama akan membesar kemudian menyerupai dari induknya kemudian terlepas itu adalah cara pembelahan dari jamurhis atau kamir nah untuk kamir itu sendiri dibedakan atas dua kelompok berdasarkan sifat metabolismenya ada yang bersifat fermentatif ada yang bersifat oksidatif nah kalau yang jenis fermentatif ini yang saya ketatkan tadi biasanya kalau yang bersifat mikroskopis itu banyak digunakan untuk olah pangan proses fermentasi gitu ya baik itu subtratnya dalam bentuk karbohidrat maupun subtratnya itu dalam bentuk yang lain misalkan kayak pembuatan tape ketan ya tape singkong nah singkong ketan itu kan sebagai subtratnya ya untuk dia dapat tumbuh sehingga menghasilkan tape begitu ya nah tape itu adalah produk produk yang dapat kita konsumsi seperti itu ya tentunya selain menghasilkan ketan yang akhirnya rasanya manis itu karena ada perubahan reaksi ya dimana fermentasi itu terjadi dengan memecah ya glukosa gula itu menjadi alkohol dan gas ya CO2 seperti itu jadi yang dihasilkan dalam proses pembuatan tape itu itu bukanlah air ya tetapi itu adalah jenis etanol atau alkohol nah yang lainnya misalkan dalam pembuatan roti gitu ya roti yang dimana roti itu dapat mengembang gitu ya ketika diberikan gizi itu karena terbentuknya gas gitu ya yang tentunya itu tidak berbahaya ya itu adalah cara kita untuk mengolah makanan untuk mendapatkan kualitas nutrisi yang lebih baik tentunya tidak hanya nilai gizi ya tetapi nilai ekonomi yang lebih baik lagi gitu daripada bahan mentahnya tanpa ada olahan fermentasi yang kedua oksidatif nah oksidatif ini ini sudah kita pelajari ya di apa namanya mata kuliah biokimia saya sudah menjelaskan ada respirasi anaerob ya sama-sama menghasilkan ATP tetapi jumlahnya lebih kecil daripada yang aerob gitu nah kalau untuk yang respirasi ini dia akan menghasilkan gas CO2 kemudian akan menghasilkan H2O ya yang mana keduanya ini akan dipergunakan untuk mendapatkan energi ya walaupun energinya memang tidak setinggi ya yang itu melalui jalur kermikatik ya tapi disini bukan berarti ini kaitannya seperti apa yang sudah saya jelaskan di biokimia itu ya untuk metabolisme aerob dan anaerob kalau yang anaerob itu yang fermentatif ini dia tidak menghasilkan ini adalah oksidatif atau respirasi yang dapat dilakukan oleh kamir itu sendiri nah disini yang masuk ke dalam kamir contohnya adalah sakromesia cerevisia ini sebagai biostarter ya biostarter katanya yang pertama kali dapat menuntukkan kultur si jamur untuk diperbanyak di subtrak yang sudah diberikan gitu ya jadi awal mulanya terbentuknya alkohol misalkan kalau itu berkenaan dengan proses pembuatan minuman wine misalkan atau pembuatan makanan lain yang itu berasaskan fermentasi nah disini untuk kamir itu sendiri ya itu sangat mudah ya dibedakan dengan mikroorganisme lain misalkan dengan bakteri ya jadi kamir itu mempunyai ukuran sel yang lebih besar dan morfologi yang berbeda gitu kemudian kamir itu dapat tumbuh dalam larutan yang pekat ya misalnya larutan gula atau garam ya lebih juga yang dia menyukai suasana asam ya dan lebih bersifat menyukai adanya oksigen kemudian kamir juga tidak mati karena adanya antibiotik ya karena antibiotik itu hanya ditakuti oleh jenis bakteri jadi beberapa kamir itu justru dapat menyebabkan aku bukan menyebabkan ya dapat berperan sebagai antimikroba gitu ya sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri atau jenis kampang yang lain nah ini adalah kalau ditumbuhkan dengan menggunakan media biasanya media untuk menumbuhkan jamur itu namanya media PDA kalau bakteri kan media NA sama media NB atau media-media yang lain yang tergantung dari jenis medianya apa nah ini akan nampak seperti ini kalau untuk jamur kemudian kalau untuk protozoa ketika dibandingkan dengan kamir ya tentunya kamir memiliki dinding sel yang lebih kuat gitu ya serta tidak melakukan proses fotosintesis gitu ya karena memang masuk ke dalam kingdom apa fungih yang memang tidak memiliki chlorophyll nah kemudian kalau dibandingkan dengan kapang ya kamir itu kalau dilihat dalam proses pemecahan bahan komponen kimianya kamir itu lebih efektif ya dalam memecahkan bahan kimia ya dan lebih luas gitu ya permukaan luas permukaannya serta volume hasilnya juga lebih banyak nah ini adalah bagaimana cara kita membedakan ya kamir dengan mikroorganisme yang lain oke kemudian yang kedua adalah jenis kapang atau kita kenal sebagai mod ya kalau bedanya dengan yang kamir tadi kalau kapang ini ya sifatnya multiseluler gitu yang kita bisa melihat secara langsung yang sifatnya tidak ilisuler ya yang itu bentuk tipe selnya yang itu juga mempengaruhi secara fisiknya gitu ya yang itu dapat kita lihat dalam bentuk filament atau benang-benang nah filament itu merupakan bagian dari sel yang kita sebut sebagai sel vegetatif ya kita sebut juga sebagai hiva seperti itu nah hiva dari koloni kapang ini akan tumbuh bercantang-cabang atau tadi saya analogikan seperti tumbuhan ya beranting-ranting seperti itu yang itu akan membentuk jalinan masa yang luas gitu ya yang kita akan sebut sebagai meselium seperti itu nah untuk kapang sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok ya berdasarkan struktur hiva ada yang bersekat ada yang tidak bersekat ya saya ingatkan lagi gambarnya seperti ini ya ada yang bersepta atau bersekat ada yang tidak bersekat ini yang tidak bersekat ini yang bersekat nah kalau untuk yang bersekat itu hiva itu akan terbagi menjadi beberapa bagian-bagian sesuai dengan sekatnya ya dimana setiap sekat itu akan memiliki bagian satu atau dua inti ya jadi kalau kalian lihat nah ini ya ini di misalnya ini adalah intinya ya tapi kalau pada yang simpatnya dia tidak bersekat maka inti tidak terpisahkan oleh sekat itu kalau budiar kalau yang bersekat itu contohnya ada astumisetes ada basidiumisetes ya ada diutumisetes jadi inilah jenis jamur yang dapat kita lihat sedangkan kalau yang tidak bersekat maka inti selnya akan tersebar ya tidak ada sekat pergagian yang kita kenal juga sebagai septum ya sehingga sitoplasma masih dapat bergerak bebas dari satu bagian ke bagian yang lain kemudian contohnya disini yang tidak bersekat itu zikomisetes sama umisetes mungkin kalian masih bingung apa sih osikomisetes apa sih basidiumisetes nanti kita akan belajar mengenai taksonominya atau klasifikasi dari jamur kemudian ada dimorfik kalau dimorfik ini dia memiliki dua fase kehidupan atau dua bentuk dalam proses kehidupannya itu ada yang berbentuk yeast dan bentuk mold kalau dia berbentuk yeast ketika jamur ini berada di dalam inang atau hos dan pada suhu inkubasi 37 derajat tetapi kalau dia sudah dalam bentuk mold itu berarti dia berada di luar inang dan suhu inkubasinya adalah suhu luar disini contohnya adalah histoplasma kapsulatum ada kosediodes imitis ada blastomises denmatidis silahkan kalian cari ini jenis jamur apa bisa jadi ini keluar dalam ucian sekarang kita masuk ke klasifikasi fungi atau penggolungan penggolungan fungi jadi berdasarkan dari karakteristiknya fungi itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas yang itu berdasarkan sifat yang dimiliki apa saja di dalamnya itu nanti bisa kita lihat satu persatu secara garis besarnya untuk kerajaan kingdom kingdom fungi atau kerajaan fungi itu terbagi ada zigomi kota ada askumi kota ada basidi kota dan ada dioteri kota disini saya tampilkan contohnya contoh dari kelas zigomi kota itu contohnya adalah risopus tolomifer risopus tolomifer ini adalah jamur yang dapat tumbuh di roti yang sudah basi yang itu warnanya bisa ke abu-abuan atau ke coklatan itu dapat tumbuh di roti yang sudah ekspert atau yang sudah ada luar sah kalau asmi kota itu dia sifatnya unison web disini contohnya adalah aspergillus fumigatus aspergillus flavus aspergillus niger sama aspergillus terius nah ini semua jenis-jenis dari fumig yang tentunya kalian harus paham mana yang itu sifatnya menguntukkan mana yang sifatnya merugikan karena dia sifatnya unison kalau dia merugikan itu sangat berisiko dalam tubuh kita kita harus pelajari risiko-risiko apa saja yang dapat menyebabkan jamur ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia kemudian ada basidiomycota disini saya ambil contohnya adalah jamur merang jamur merang atau nama latinnya atau nama spesiesnya adalah vulvarial vulvasi yang ini dapat kita konsumsi gitu ya kemudian candida albicans ini sebagai contoh untuk kelorbo bidiodromicota candida albicans ini adalah jenis jamur yang memang itu kalung jumlahnya yang berlebih itu dapat menyebabkan infeksi tetapi dia sebagai apa ya semasam jamur yang bersifat normal ada di dalam tubuh manusia tetapi kalau jumlahnya yang berlebih tentu ini akan berbahaya seperti itu nah yang pertama adalah zigomycota tadi saya sudah mencontohkan zigomycota disini adalah risotus polonifer yang tumbuh pada roti yang sudah basi nah sekarang kita tahu nih harus tahu ya apa itu karakteristiknya jadi yang pertama zigomycota itu dapat membentuk spora ya dengan didi yang tebal yang kita sebut sebagai zigospora ya kemudian hidup serasa profit dia akan menguraikan jad organik nah disini jad organik itu artinya bahan makanan yang mungkin sudah lama ya kemudian bahan makanan yang sifatnya tidak lagi dikonsumsi oleh manusia seperti itu makanya biasanya kalau untuk bahan makanan itu kan ada waktu ya ada waktu yang layak dikonsumsi dan yang tidak layak dikonsumsi karena kemungkinan besar dia akan tumbuh di makanan yang memang sudah lama dan tidak tidak ini ya artinya kalau misalkan itu tetap dikonsumsi akan menimbulkan beberapa resiko penyakit seperti itu nah tipe dari Hiva itu tipenya adalah Hiva sinusitik artinya dia memiliki banyak inti dan tidak mempunyai sekat atau berseptum kemudian miseliumnya bersabang-cabang seperti ini dari satu ke satu yang lain nah untuk tipe miselium itu ada beberapa bagian disini ada bagian stolon ada bagian rizoid ada bagian spora myofor nah ini adalah jenis jamur yang tumbuh pada roti yang sudah masih ya atau roti yang sudah usang begitu ada yang disebut bagian stolon stolon ini membentuk jaringan pada permukaan subterat biasanya yang menghubungkan antara satu Hiva dengan Hiva yang lain sebagai tempat kalau apa bisa dikatakan untuk menyambungkan Hiva satu dengan Hiva yang lain makanya kumpulan dari Hiva Hiva tadi bisa membentuk miselium karena ada stolon rizoid rizoid itu sebetulnya bisa dianalogikan seperti akar pada tanaman karena dia menempel pada subtrat subtratnya itu adalah roti jadi dia akan mengambil nutrisi yang ada pada roti tersebut itu melalui rizoid jadi bisa untuk menyerap makanan yang dibutuhkan oleh jambur tersebut seporang neopor itu yang dia menjulang seperti tangkai kalau kita analogikan tumbuhan itu kayak tangkainya atau batangnya tapi bukan batang tapi dia seporang neopor itu adalah Hiva yang tumbuh tegak yang tumbuh tegak di permukaan subtrat dan itu memiliki kayak semacam seporang neopor yang ada di atasnya ini ini adalah tempat atau kotak seporang jadi di dalam yang berwarna hitam ini kalau misalkan dia pecah maka seporang itu akan tumbuh di subtrat yang baru dan akan tumbuh lagi menjadi jamur sesuai dengan jenis ini ini adalah jamur pada tempe jamur pada tempe koreza sativa yang berwarna putih-putih ini ini adalah miselium ini bukan satu spesies jamur ini kumpulan kalau diamat menggunakan mikroskop nanti dia akan kelihatan seperti ini kelihatan mana hiva mana spora neopornya mana sporanya yang berwarna hitam ini adalah spora yang berada dalam satu bagian yang dia bulatan hitam ini namanya sporanium jadi ini akan nampak jelas ketika menggunakan mikroskop jadi harap nanti ketika praktikum kalian bisa melihat karakteristik dari jamur roti yang sudah masih sama tempe nah biasanya kalau nanti tempenya itu sudah usang usang kemat artinya sudah tua sudah lama dia akan berwarna hitam bukan putih kalau yang masih baru masih fresh dia sporanya belum matang tapi kalau sudah hitam itu biasanya sporanya sudah matang dan itu menandakan lama kelamaan sutranya itu akan habis dan tentunya ini akan berubah bentuk bukan lagi tempe yang segar tapi menjadi tempe yang sudah busuk seperti itu nah untuk zigopi kota ini memang sebagian besar merupakan jamur terrestrial maksudnya apa yang hidup sebagai saprofit di tanah atau saprofit masih ingat ya tadi maksudnya apa saprofit maksudnya adalah dapat menggunakan jad-jad organik yaitu sisa dari makhluk hidup gitu ya yang itu bisa dari tanah makanan ya atau sisa-sisa tumbuhan atau hewan itu sebut sebagai saprofit kemudian ada jamur zigomicota yang itu hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan ya itu dapat menyebabkan penyacut jadi ternyata ada jenis zigomicota yang bersifat patogen pada manusia itu bisa menimbulkan penyakit nanti kita simak ya apa yang itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia nah untuk reproduksinya secara seksual dan secara aseksual nah kalau untuk yang seksual ya disini ada sembilan tahap ya sembilan tahap yang memang itu harus dilalui oleh jamur tersebut hingga terbentuk jamur yang baru nah disini sebetulnya kalau untuk seksual pada jamur itu sangat beda ya dengan tumbuhan atau hewan yang jelas statusnya mana jantan mana betina tapi kalau pada jamur itu enggak jamur itu kita menyebutnya istilah jantan itu disimbolkan plus ya karena dia memberi gitu ya hiva betina itu disimbolkan minus gitu ya artinya dia yang diberi jadi setelah itu juga dia sifatnya sekontra berlainan jadi ada dua hiva yang berlainan jenis kita sebut sebagai hiva jantan dan hiva betina yang itu saling berdekatan ini adalah tipe untuk hiva positif atau jantan sedangkan ini adalah tipe hiva negatif atau hiva betina dia akan berdekatan seperti ini yang di tahap satu yang kemana kedua-duanya sifatnya haploid ini juga haploid kemudian tahap kedua tahap kedua itu hiva-hiva yang berdekatan tadi itu akan membentuk cabang hiva tonjolan di tengah yang disebut sebagai gametan yang mana masing-masing itu akan membentuk inti haploid ini kan belum menonjol tengahnya setelah dia berdekatan maka dia akan ujungnya ini akan menonjol masing-masing yaitu akan membentuk inti haploid yang ketiga dia akan mengalami proses plasmogami jadi dua ketiga ini disebut sebagai tahap plasmogami apa itu plasmogami jadi plasmogami itu artinya penyatuan plasma jadi ketika inti haploid itu saling berdekatan maka dia akan menyatukan plasmanya sehingga membentuk zygospora jadi hasil dari plasmogami itu adalah terbentuknya zygospora nah sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal dia dapat menahan kondisi kering dan lingkungan yang itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang aman atau yang tidak aman yang tidak menguntungkan yang itu biasanya bisa berlangsung selama satu bulan jadi ini adalah kondisi untuk menyelamatkan diri juga sebetulnya membentuk zygospora nah ketika kondisi sudah kembali pulih tahap keempat ketika kondisi lingkungan sudah baik atau telah kembali ke semula maka akan terjadi tahap karyogami tahap keempat tahap keempat ini akan terjadi karyogami apa itu karyogami kalau yang plasma gamih kan berarti penyatuan plasma kalau karyogami berarti penyatuan inti setelah plasmanya bersatu maka selanjutnya disusul dengan penyatuan inti sehingga inti dari jantan dan betina tadi itu akan menyatu terbentuklah nomor lima jadi lima ini adalah hasil dari penyatuan inti dari tahap karyogami apakah sampai di sini lanjut lagi tahap ke enam tahap ke enam ini adalah proses pembelahan meiosis yang itu menandakan akan terjadinya proses seksual karena seksual itu kan ditandai atau ditunjukkan dengan adanya pembelahan sel yang bersifat meiosis kemudian ke enam ke tujuh ke enam ke tujuh ini dimana zikospora yang terbentuk tadi itu akan mengakhiri masa dormannya ini sebut sebagai masa dorman masa berdiam diri dengan apa terbentuknya adanya kecambah kecambahnya bukan kecambah seperti kecambah kacang hijau atau kacang yang lain bukan ya kecambah di sini artinya dia akan muncul sporangioform kemudian akan muncul sporangium dimana sporangium ini isinya adalah spora atau sporangium yang menghasilkan spora kemudian dilanjutkan ke tahap delapan yang mana spora yang sudah matang ini tadi itu akan pecah begitu ya yang akan pecah ini ada dua tahap di sini ada dua tahap ada yang ke bawah ada yang ke samping kalau yang ke bawah ini berarti dia pecah nah nanti ini masuk ke dalam reproduksi aseksual gitu tapi kalau dia masih lanjut ke seksual maka sporangium ini yang menghasilkan spora itu akan tumbuh menjadi hifa-hifa yang lain terbentuklah miselia jadi miselia itu kan kumpulan dari hifa-hifa berarti hifa yang tumbuh ini itu akan membentuk hifa-hifa yang lain karena dengestolon tadi menyebar kemana-mana itu masih dalam tahapan seksual seperti itu dan dia akan kembali lagi ke nomor satu dimana untuk hifa jantan hifa betina akan berdekatan begitu seterusnya nah kita kembali lagi ke nomor enam ini dimana ketika sporangium itu menghasilkan spora yang sudah matang atau sudah masak maka sporanya itu akan pecah nah ketika pecah dia akan berada di tempat yang bisa dikatakan lembab ya menguntungkan ya itu nantinya spora-spora ini akan tumbuh menjadi miselia ya atau bisa dikatakan lingkungan yang cocok ya menjadi miselia beru nah ini adalah cara jambur untuk si gomi kota berproduksi secara seksual jadi seksual yang bisa dikatakan itu menunjukkan adanya pembelahan meiosis yang membutuhkan perpaduan atau gabungan antara jantan dan petina meskipun istilah jantan dan petina di sini tidak sama seperti tumbuhan atau nah sekarang yang aseksual yang saya jelaskan tadi yang ini bagian yang nomor enam yang turun ke bawah ini kan ini sporanya sudah pecah dia akan mengalami reproduksi secara seksual untuk menghasilkan miselia nah ini penjelasan lebih rinsinya jadi untuk reproduksi aseksual itu dia akan membentuk spora di dalam spora atau spora neum nah ini di dalamnya adalah spora spora yang sudah matang yang itu ada tangkainya ini tangkainya adalah spora neofor jadi ketika sporanya sudah matang dan biasanya itu berwarna hitam itu akan pecah nah tentunya akan menyebarkan banyak spora seperti itu nah ketika lingkungannya cocok atau lingkungannya sesuai maka spora spora itu akan menjadi hifa-hifa yang baru sehingga bentuklah bisa ini kalau untuk yang aseksual nah ini adalah jenis-jenis zigomykota yang menguntukkan yang pertama adalah risopus orize nah ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk pembuatan tempe yang tentunya nutrisinya jauh lebih tinggi dengan proses fermentasi yang dilakukan kandungan proteinnya bagus dibandingkan dengan bahan mentahnya misalkan kedelainya coba deh kalian searching kandungan nutrisi pada kedelai dan tempe itu sangat jauh ketika proses fermentasi itu tentunya nilai gizinya akan meningkat kemudian ada mucot javanikus kalau mucot javanikus ini yang dilibatkan dalam proses pembuatan tape begitu ya ini juga sifatnya menguntungkan nah sekarang yang sifatnya merugikan merugikan terhadap produk-produk atau bahan makanan yang itu dikonsumsi oleh manusia misalkan seperti roti ya roti yang itu bisa ditumbuhi risopus tolenifer ya atau buah strawberry yang juga bisa jamuran ya yang ditumbuhi risopus misalnya nah ini adalah jenis-jenis apa namanya risopus yang bisa menyebabkan kerugian ya yang artinya bisa membuat rusak pangan bahan makanan gitu nah ini secara mikroskopis seperti ini nih kalau risopus ya jadi ini adalah sporanya atau zigosporanya yang di dalamnya ada sporanya kemudian ini adalah selnya ya atau suspensor selnya ini dengan pengamatan mikroskop ini adalah penampakan dari risopus cetolonifer yang itu bisa tumbuh di roti ya roti tawar misalkan ya inilah sporangiofornya ini stolonnya ini risoidnya kita taruh risoidnya dia akan berada di bawah ya untuk menyerap nutrisi nah ini adalah pengamatan mikroskopis ya dari spora-spora ya yang hitam-hitam ini sporangiofor nih yang di dalamnya itu ada sporanya sedangkan yang tangkainya ini kita kenal sebagai sporangiofor nah terus anda kelihatan benang-benang putih-putih ini ini adalah miseliumnya yang berkaitan satu dengan yang lainnya nah yang bersifat patogen disini saya ambil contoh yang masuk ke dalam zigomycota itu rinocerebral zigomycosis ya jadi penyakit ini itu dapat menyebabkan lesi ya pada langit-langit mulut jadi dia akan berwarna kecoklatan bahkan bisa merusak gigi ya bahkan kalau ini dibiarkan tanpa adanya pengobatan yang tepat tentunya ini dapat menyebar kemana-mana ya bisa merusak area wajah dan otak tentunya dan bahkan bisa berinvasi selalu wasian melalui pembuluh darah dan ketika ini dibiarkan dalam waktu yang lama tidak ada penanganan yang tepat ya itu bisa menyebabkan pasien itu mengalami komak ya bahkan kematian nah ini saya tampilkan contoh pasien yang mengalami infeksi dari rino cerebral zygomycosis ya jadi yang bernama maktatum maktatum ya jadi maktatum ini terinfeksi rino cerebral zygomycosis ya jadi mukanya itu dia bisa dikatakan harus mengalami operasi ya jadi karena adanya infeksi ini dia merusak area wajah habis habis seperti itu oleh karena itu dia bentuknya kayak gak ada mata dan hidung ya jadi semuanya itu terinfeksi oleh jamur rino cerebral ini pada tahun 2000 ya proses operasinya kemudian setelah diberikan jaringan baru ya di area bukanya pada tahun 2000 ini namun ternyata tidak bisa bertahan lama ya tahun 2005 itu maktatum dinyatakan meninggal karena infeksinya sudah bisa menyebar kenapa karena jamur ini mudah sekali berinfeksi melalui pembulu darah jadi sudah bisa kemana-mana bisa mengenai otak atau organ-organ ya oke ini bisa dibaca sendiri untuk kejala dari rino cerebral zygomycosis ya kemudian untuk pemeriksaannya biasanya sih kita menggunakan jaringan yang itu ada di area yang terinfeksi untuk diamati secara mikroskopisnya ya baik itu berupa lumen ataupun menggul darah biasanya kalau darah ya diambil darahnya sampel yang diamati apakah di dalam sampel itu ada ada fungi jenis ini ya dia akan diilamati secara struktur kemudian yang kedua adalah basidiomycota ya tadi zygomycota sudah selesai yang kedua adalah basidiomycota jadi basidiomycota ini dia sifatnya makro kenapa karena bentuk tubuhnya khas sekali jadi berbentuk payung yang tadi dari batang dan tudungnya kita kenal sebagai basidioka jadi lebih mudahnya sih kalau kalian pernah main game mario bros nah itu adalah jenis dari jamur basidiomycota dia bentuknya kayak bulat di atas ya persis kayak payung kemudian memiliki ifa bersekat ya mengandung inti haploid ya nah di bagian bawah tunduk itu tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidiomycota tangan jauh atau tangan biru yang bentuk lumut kerat atau laikan nah sifat reproduksinya secara aseksual dengan askospora dan aseksual dengan komedia nanti itu apa kalau disini berikutnya nah tadi saya menyebutkan bentuknya kayak mario bros ya tuh berpayung seperti ini jadi di bagian atasnya itu ada tudung nah ini tudungnya ada lamela ya dia kayak bilah-bilah gitu dibawahnya coba deh kalau kalian perhatikan ketika kalian beli jamur ini gitu ya untuk dibuat crispy dibawahnya itu kan kayak ada bilah-bilah gitu ya dia kayak lembaran-lembaran gitu atau lamela kemudian ada bagian cincin atau anulus ya nah ini adalah setipu atau tangkainya dan ini adalah misilium bukan akar ya misilium yang itu bisa menyebar dan tumbuh menjadi basidiomycota yang merupakan gitu nah ini adalah basidiospora ya yang diamati secara mikroskopis ya jadi dia sebelum tumbuh menjadi tudung lengkap dengan secara fisik yang bisa kita lihat secara jelas gitu ya jadi ada basidiium kemudian di atasnya ada basidiospora yang ketika dia berwarna hitam seperti ini menandakan kalau sporanya sudah matang dan sama sih prinsipnya ketika dia menemukan tempat yang cocok maka spora itu akan tumbuh menjadi basidiomycota yang baru dan seterusnya untuk reproduksinya prinsipnya hampir sama jadi terjadi plasmogami terjadi karyogami terjadi miosis nah ini sebetulnya cara belajarnya kalian lebih mudah karena pada prinsipnya sama jadi kalau untuk seksual pada janggor itu tetap kita melibatkan dua bagian yang berbeda atau berkelainan bukan kelainan ya istifatnya itu berlainan jadi ada yang positif ada yang negatif kalau positif itu identik dengan jentan kalau yang negatif itu identik dengan perempuan atau perempuan lagi betina jadi disini ada hiva positif ada hiva negatif dimana sama kedua-duanya ini semuanya bersifat haploid begitu ya oke kita urut dari nomor 1 jadi nomor 1 ini ada hiva positif ada hiva negatif kemudian dia akan mengalami plasmogami plasmogami yang itu penyatuan antara hiva jantan dan hiva betina sehingga salah satu inti dari hiva itu akan pindah misalnya yang pindah itulah memberi berarti dia sifatnya yang positif ke yang negatif sehingga akan membentuk pasangan yang kanan dua-duanya sifatnya haploid haploid ketemu haploid maka dia akan membentuk diploid di itu dua berarti dua haploid begitu dalam satu proses plasmogami tersebut karena dia ada ada penggabungan plasma di sana kemudian yang ketiga selain terjadinya penggabungan plasmogami maka akan dimana hiva haploid di karyotik tadi ya itu akan tumbuh menjadi miselium haploid yang di karyotik nah ini beda dengan yang zigomikotan tadi karena kan sifatnya yang sulung fungisuler kalau yang ini kan sifatnya multisuler maka miselium di karyotik itu akan tumbuh dan membentuk bedan buah yang disebut sebagai basidiokab begitu ya ya itu basidiokab itu akan nampak seperti ini ya kemudian ada lamela-lamelanya ada tangkainya seperti itu nah pada ujung-ujung hiva basidiokab itu akan terjadi karyogami nah jadi kalau pada zigomikotatan itu kan plasmogami langsung ke karyogami kalau ini enggak setelah plasmogami dia akan terbentuk dulu menjadi basidiokab karena kan dia sifatnya di karyotik ya dia akan tumbuh ya membentuk tudung membentuk lamella membentuk tangkai begitu lalu di bagian ujung lamella-lamelanya ini ya itu akan ada semacam apa untuk tahap berikutnya atau basidiya di karyotik ya nah ini akan mengalami karyogami ya jadi karyogami ini dimana inti diploid dalam basidium ya yang itu ada di bagian lamellanya ini itu akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid ya menjadi 4 inti yang haploid dimana basidium akan membentuk 4 tonjolan yang disebut sebagai sterigma pada ujungnya ya jadi ada 4 ujung ya disini ya ini 1 2 3 4 ya 1 2 3 4 jadi salah satu ujung dan kembang menjadi basidiospora jadi basidiospora inilah yang nantinya akan terlepas dan jatuh pada tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi Hiva yang haploid begitu seterusnya ya jadi setelah tumbuh jadi Hiva ketika Hiva jantan Hiva betina bertemu akan mengalami plasma kami dan lain-lain dan seterusnya jadi itu adalah tahapan untuk proses reproses secara seksual nah ini contoh ya anggota dari basidi makota itu ada jamur kayu ada jamur tirang ada jamur merang ada amanita SP ada pucina ada ustelaku gitu memang tidak semuanya dari anggota basidi makota ini dapat kita manfaatkan atau dapat kita konsumsi kita harus hati-hati karena ada jenis jamur basidi makota ini yang bersifat racun biasanya kalau untuk jamur ini ketika warnanya semakin cantik semakin mencolok semakin berwarna jelah itu biasanya dia mengandung jatuh toksik yang berbahaya biasanya kita hindari jadi kalau misalkan kalian berada di suatu hutang dan kelaparan begitu ya artinya untuk proses kita mengambil makanannya itu atau kita dapat manfaat untuk makan kita perhatikan dulu ini layak dimakan atau tidak biasanya dari subtrat tumbuhnya warnanya aromanya biasanya kalau subtratnya adalah kotoran-kotoran hewan yang jelas itu berbahaya kita lihat apakah dari subtratnya misalkan dari kayu kalau dari kayu kan jelas tidak berbahaya nah ini yang bersifat beracun itu ada amanita poloides ada amanita muskaria ada amanita virosa ada jenis-jenis jamur yang tidak boleh dikonsumsi kenapa kalau sampai dikonsumsi ini contohnya adalah jamur konodiobulus koronatis dia akan menyebabkan pembengkakan di area wajah seperti ini karena dia terinfeksi konodiobulus koronatis ini adalah salah satu contoh dari jenis jamur basodimikota yang dapat menyebabkan patogen atau penyakit pada oke yang kemudian yang ketiga adalah askomikota askomikota ini ada yang sifatnya dia bersel satu ada yang sifatnya dia bersel banyak ada yang multiselular ada yang multiselular kalau di zikomikota katanya multiselular kemudian basodimikota itu multiselular kalau yang askomikota ada dua-duanya ada yang multiselular ada yang multiselular kemudian untuk hiva hiva ini bersekat melintang atau bercabang hidupnya ada yang saprofit ada yang parasit ada yang bersibiosis kemudian kalau untuk reproduksi secara aseksualnya dia ada yang berbentuk puncup ada fragmentasi ada kondidospora kemudian untuk reproduksi seksualnya itu melalui askospora yang itu menyerupai mangkuk seperti ini nah untuk reproduksi aseksual dia menggunakan kondidiospora jadi untuk spora yang bersifat vegetatif yang dihasilkan oleh jamur askomikota ini yang itu merupakan bagian yang diproduksi oleh bagian badan vegetatif yang disebut kondidia jadi ketika spora itu matang maka kondidia yang merupakan badan itu tidak perlu kecah namun sporanya otomatis akan melepas atau akan lepas dari tanggai kondidia kemudian kondidiannya akan tumbuh dari hiva yang tidak mengalami konjugasi atau yang kita sebut sebagai hiva stowon kemudian kondidia ini yang terdiri dari tanggai kondidia atau yang kita akan sebagai kondidiofor itu akan memproduksi kondidiospora begitu jadi prosesnya itu diawali dengan ketika sporanya ini sudah matang itu beda dengan sepuluhnya yang mengalami pecah tapi kalau pada askomikota ini akan lepas yang kondidiosporanya ini yang tangkainya ini maka dia akan membentuk kondidiospora yang baru seperti itu untuk yang seksual dia akan membentuk askospora askospora itu artinya askus tempatnya spora itu berada jadi kalau pada reproduksi fungi unicellular itu akan dihasilkan 4 sel askospora yang mana pada reproduksi funginya itu dia akan menghasilkan 8 askospora begitu ya nah kemudian askospora yang telah masak itu akan tersebar dari askus yang kemudian pecah nah askospora ini nantinya akan jatuh di tempat yang lingkungannya cocok gitu ya hingga akan menghasilkan HIV-Achloroid yang baru nah ini adalah cara untuk askospora nah ini adalah proses reproduksi baik secara seksual maupun aksesual jadi ketika kita urutkan dari nomor 1 dimana HIV-Achlor akan membentuk kondidiofor beda ya dengan sebelumnya kalau HIV-Achlor itu pada asko itu dia terlepas dari sporangiumnya yang sporanya sudah masak jadi seromatis akan lepas nah ketika sudah lepas itu dia akan membentuk kondidiofor yang baru kemudian setelah membentuk kondidiofor yang baru kan dia akan membentuk sporangia yang baru lagi atau sporangia yang baru lagi maka kondidia akan dilepaskan dari kondidiofor dia akan lepas seperti ini dan kondidium itu akan membentuk HIV-Achlor ketika membentuk HIV-Achlor dia akan mengalami plasmagami plasmagami itu kan ditandai dengan bergabungnya HIV-Achlor jantan dan HIV-Achlor betina plus dan negatif nah disini selanjutnya tahap ke-6 akan terbentuk karyogami atau penggabungan inti yang dilanjutkan dengan meiosis dan akhirnya terbentuklah aspospora dan akhirnya aspospora itu atau aspusnya akan terbuka dan akan melepaskan aspospora aspospora ini nanti akan jatuh di tempat yang cocok kemudian akan terbentuk HIV-Achlor yang baru dan seterusnya seperti itu nah ini adalah mikroskopis dari aspospora di dalam aspus wadahnya namanya aspus nah kemudian ini adalah spora-spora yang nantinya ketika sudah masak atau sudah matang itu dia akan terbuka akhirnya akan melepaskan aspospora contoh dari askomi kota yang menguntungkan ya ini yang merupakan sifat yang saat ini sangat dibutuhkan dan tentu sampai kapanpun tentunya sangat dibutuhkan yang itu bersifat antimikroba seperti itu yang kita manfaatkan sebagai penghasil antibiotiknya yang kita kenal sebagai antibiotik penicillin yang itu berawal dari jamur yang tidak siseng aja tumbuh di media kultur bakteri dan ternyata ketika ada jamur ini itu bakterinya tidak tumbuh di area tersebut ini kan menandakan si bakterinya takut kan dengan jamur ini ada apa dengan jamur ini ternyata jamur ini memiliki jet antimikroba jamur ini namanya adalah penicillium notatum dimana penicillium notatum ini kalau serang mikroskopis bentuknya seperti ini kalau ditumbuhkan di kultur bentuknya seperti ini jadi ini adalah jenis jamur yang ditumbuhkan di media khusus ya untuk penicillium notatum nama medianya adalah weaker hands yang memang sampai saat ini itu dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik penicillium namun ada juga jenis dari ascomikota yang bersifat patogen untuk manusia contohnya disini adalah aspergillus flavus jadi aspergillus flavus ini dapat menghasilkan aflatoxin yang itu dapat menyebabkan infeksi aspergillosis atau gangguan pernafasi jadi ini dapat masuk ke organ paru-paru ini sangat berbahaya sekali kalau saatnya jumlahnya banyak di organ paru-paru dan ternyata dapat menghasilkan aplatoxin yang berbahaya dapat menyebabkan infeksi nah ini kalau diamati secara pengkulturan untuk aspergillus flavus itu tumbuhnya seperti ini di media namanya adalah soberwood dextrose dia media padat dan bersifat selektif untuk ini juga kalau menyerang organ-organ lain selain pernafasan itu juga bisa membuatkan infeksi kulit rambut atau kuku atau kita kenal juga sebagai jamu dermatofit ini adalah contoh yang bersifat patogen nah ini yang bersifat racun jadi kalau dikonsumsi oleh manusia itu bisa menyebabkan racun contohnya geromitra impula geromitra impula ini yang sifatnya dia beracun ketika dikonsumsi oleh manusia terakhir diuteromikota sebetulnya diuteromikota ini disebut juga sebagai jamur improvekti maksudnya apa improvekti itu tidak ada tahap untuk reproduksi seraseksual hivanya bersekat tubuhnya semuanya dalam mikroskopis dan tentunya bersifat parasit baik itu pada hewan maupun manusia juga yang bersifat saprofit yang tumbuh di sisa-sisa sampah bukan sisa-sisa malam hidup atau tidak kutip sampah kemudian habitatnya tempat yang lembab berkembang biak dengan cara seksual yaitu dengan melalui kondidium dan fragmentasi jadi ini adalah contoh proses pertumbuhan dari jamur diatrami kota karena dia tidak terjadi seksual maka dia akan menggunakan potongan tubuhnya untuk membentuk tubuhnya yang lain seperti itu dan bentuknya juga lebih simpel jadi misalkan ini proses aseksual dengan menghasilkan konidia menghasilkan tunas dan bahkan membentuk spora dengan bindang hiva jadi berawal dari spora kemudian membentuk tuba germinasi jadi dari spora ini dia akan mulai terbentuk hiva tapi awal mulanya sebelum dia berbentuk sekat itu akan membentuk tuba germinasi dulu kemudian akan tumbuh menjadi hiva hivanya semakin panjang dan akhirnya akan menjelar kemana-mana sesuai dengan supratnya tidak terbentuk miselin ini terjadi secara seksual ini adalah contoh diatrami kota yang merugikan ada tricopitone tonsurens ini dapat menimbulkan ketombe di kepala kita ada epidonmitone clocosum flocosum ini menyebabkan kutu air ada kandida albican ini penyebab dermatofit pada kulit atau pada kewanitaan jadi kalau misal kondisi lembab kemudian tidak menjaga kebersihan itu akan menyebabkan infeksi keputihan pada wanita seperti itu kemudian ada epidermopitone ini adalah penyebab penyakit kurang nah ini adalah contoh-contoh diatrami kota yang dapat merugikan manusia jadi itu untuk pertemuan kita hari ini yang berkenaan dengan konsep mikologi harapannya kalian bisa lebih menguasai untuk karakteristik umum dari mikologi atau ilmu yang mempelajari tentang jamur ada jamur zikomi kota ada jamur askomi kota ada jamur vasodromi kota detromi kota zikomi kota dan lain-lain jadi kalian paling tidak harus belajar secara prinsip-prinsipnya karakteristiknya mana yang merugikan mana yang membutuhkan oke itu dari saya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih